Perasaan publik kan tidak bisa dibohongi. Terasa itu. Tapi kita juga bisa melihat akhir-akhir ini ada fakta-fakta telanjang yang menunjukkan bahwa politik itu bisa mengintervensi hukum. Ada satu hakim konstitusi diberhentikan oleh DPR. Menurut hukum nggak boleh, tapi kemudian dibenarkan oleh presiden. Kita itu merasa kok kayaknya KPK ini tidak independen secara politik. Sehingga kalau orang menduga apa yang dilakukan terhadap Hoviva itu, ada tujuan-tujuan politiknya.